Mohon izin, yang terhormat Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu, saya buka masker, saya baca ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya akan melanjutkan proses penerimaan ini dengan membacakan berita acara hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama calon bupati Kader Jalani, bakal calon wakil bupati Haji Sahrul Parsan, STNT. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 bulan September tahun 2020, bertempat di KPU Kabupaten Dompu. KPU Kabupaten Dompu telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020 Atas nama, 1. Bakal calon bupati Kader Jalani, 2. Bakal calon wakil bupati Haji Sahrul Parsan, STNT. Dalam penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten Dompu melakukan kegiatan sebagai berikut. Satu, melakukan kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Dua, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan tiga, menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Ada pun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Dokumen 1. Persyaratan pelak, kamu ulangi, persyaratan pencalonan kelengkapan dinyatakan lengkap. Dua, keabsahan memenuhi syarat. Dua, persyaratan calon kelengkapan dinyatakan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap empat dan masing-masing rangkap ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Dompu. Berita acara ini disampaikan kepada Satu, satu rangkap untuk bakal pasangan calon. Dua, satu rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik. Tiga, satu rangkap untuk bawaslu Kabupaten Dompu. Empat, satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, cap dan ditanda tangani Satu, Ari Fudin, Jabatan Ketua. Dua, Ansori, Jabatan Anggota. Tiga, Agus Setiawan, Jabatan Anggota. Empat, Sulastriana, Jabatan Anggota. Lima, Yasir, Jabatan Anggota. Bapak-Ibu yang saya muliakan. Selanjutnya, penyerahan berita acara pendaftaran dan model TT1KWK tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 dan penyerahan surat pengantar pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Pemeriksaan Kesehatan akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 September 2020 bakal pasangan calon wajib membawa hasil swab untuk ditunjukkan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB untuk itu karena kita masih dalam suasana COVID-19 mohon nanti yang dipanggil ini mengatur jarak menggunakan masker dan menggunakan kaos tangan mohon dengan hormat kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu atas nama Kader Jailani dan Haji Sarul Pasan STMT untuk menempati tempat di depan untuk menandatangani dan menerima berita acara pendaftaran dan formulir model TTKWK tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 dan lampirannya dan nanti juga setelah selesai penandatanganan dan penyerahan berita acara kepada calon Bupati dan Wakil Bupati mohon kesediaan pimpinan partai politik untuk maju menerima berita acara secara bergantian demikian juga kepada Ketua Bawaslu mohon berkenan untuk menerima nanti berita acara dan lampirannya untuk itu saya persilahkan mohon rekan-rekan sekretariat untuk menyiapkan tempat terima kasih 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 terima kasih